Istana Kemalap Putih Jilid 22 Tempo hari ketika bawa Nona datang kemari, pernah mengatakan bahwa Nona turun tangan agak berat. Namun, di dunia Kang Ong terlalu banyak jumlahnya orang jahat, kalau tidak kita bunuh bagaimana? Aku karena harus menunggui ayah yang usianya sudah lanjut, tidak bisa keluar pintu, apalagi berkelana di dunia Kang Ong. Jika ayah sudah tidak ada, aku juga ingin merantau lihat-lihat keadaannya dunia Kang Ong, untuk melakukan sedikit pekerjaan yang berarti. Di kemudian hari aku masih mengharapkan petunjuk dari Nona. Mendengar itu, hati Kye Yong yang bergoncang hebat. Sutai itu sekarang kemana? Oleh karena ada urusan, Sukou hari itu begitu tiba lantas pergi lagi. Ia kata sebulan kemudian baru balik, atau paling lambat dua bulan. Ia sudah perhitungkan dengan baik, pada saat Nona sudah sembuh benar-benar Sukou akan datang lagi. Mulai saat itu Kye Yong yang belum pernah turun dari pembaringannya, sebabnya ialah luka di badannya meski sudah sembuh tapi mendadak dapat lagi semacam penyakit aneh. Setiap hari kepalanya pening, hatinya pepat, badannya lemas dan tidak doyan makan minum. Makanan atau minuman begitu masuk mulut, lantas tumpah lagi, hingga boleh dikata setetes air atau sebutir nasi sukar masuk di mulutnya. Apa yang diingini hanya makanan yang asam-asam. Mengingat ini, Kye Yong yang kagetnya bukan main. Sebab ia lantas mendadak ingat ini ada tanda-tandanya orang perempuan yang mulai hamil. Kiyang Seng setiap hari pasti datang menengokki satu kali, ia juga pernah panggil Tabib untuk memeriksa, tapi Kye Yong yang yang sudah tahu penyakitnya, sudah tentu tidak mau diperiksa oleh Tabib, karena itu berarti membuka rahasianya sendiri. Tapi, sekalipun Kye Yong yang berada dalam kesulitan, namun ia masih belum mau meninggalkan rumah keluarga Ki. Sebab ia masih hendak menunggui Nikau tua, supaya bisa ajak dirinya masuk menjadi Nikau. Tidak tahunya, yang ditunggu begitu lama tetap masih belum muncul. Akhirnya, pada suatu malam terang bulan dengan diam-diam Kye Yong yang meninggalkan rumah keluarga Ki. Sembari menuntun kudanya ia keluar dari pintu belakang, ia kira perbuatannya itu tidak ada yang mengetahui. Apa mau, baru saja ia cemplak kudanya, mendada-ada berkelebat bayangan hitam, Ki Yang Seng segera sudah berdiri di hadapannya. Nona, apa kau tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Sukau tidak lama segera datang apalagi kau sekarang masih belum sembuh betul dari penyakitmu. Kata Ki Yang Seng. Selama dua bulan berkumpul dengan Ki Yang Seng, kalau mau dikata Kye Yong yang sama sekali tidak mempunyai perasaan, itu tidak benar. Tapi ia terpaksa mengindas perasaannya sendiri, sebab dengan badannya yang sudah ternoda, apalagi itu darah daging dalam kandungannya, bagaimana harus dikatakan? Oleh karena sudah ada kandungan, pengharapannya yang semula sudah buyar, kini telah bersemi kembali, maka ia berkeputusan hendak mencari Kim Ho. Tapi, sekarang Ki Yang Seng menghalangi di depannya, bagaimana? Dengan menekan perasaan dukanya, ia berkata setengah meratap. Ki Si Yang Kong, maafkanlah aku. Dua bulan lamanya aku telah mengercok di rumahmu, budi sebesar gunung ini selama-lamanya tak akan ku rupakan. Sekarang tidak ada jodoh, semoga di lain penitisan aku dapat membalas budimu. Di dalam kamar aku ada tinggalkan sepucuk surat, yang menjelaskan kepergianku yang mendadak ini. Ki Si Yang Kong, aku mohon kau supaya suka melepaskan aku, meski badanku masih belum sembuh betul, aku percaya tidak begitu mengkhawatirkan. Menampak Ye Yong yang bertekad bulat hendak pergi, Ki Yang Seng terpaksa menyaut. Baiklah, kalau Nona memaksa mau pergi juga, aku nanti temani kau jalan bersama-sama. Habis berkata, Ki Yang Seng lalu gerakan badannya melesat masuk ke dalam. Ia agaknya sudah siap dengan kuda dan barang-barangnya, sebab sebentar saja sudah keluar lagi sambil menuntun kudanya. Tapi, baru saja melangkah pintu, di luar sudah terdengar suara kaki kuda Ki Yang Yang dan kudanya sudah berada sejauh kira-kira setpuluh tombak. Mana mau Ki Yang Yang ditemani Ki Yang Seng, karena kepergiannya itu justru hendak mencari Kim Ho? Bagaimana kalau diketahui oleh Kim Ho, bukankah akan runyam? Maka, selagi Ki Yang Seng berada di dalam, ia sudah kepergian kudanya dan larikan terbang. Sekalipun sudah ditinggal jauh, Ki Yang Seng tetap mengejar. Cuma sayang kudanya tidak berdaya mengejar kudanya Ki Yang Yang, yang merupakan kuda jempolan. Tapi, ia tidak putus asa, ia tetap larikan kudanya untuk mengejar. Sudah tentu Ki Yang Yang tidak membiarkan dirinya kecandak. Selewatnya tiga hari jarak antara mereka sudah lebih dari ratusan li jauhnya. Hanya Ki Yang 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 berlari-lari melakukan perjalanan, agaknya sudah mulai kepayahan. Hari itu, ia tiba di suatu kota kecil, begitu masuk ke dalam rumah penginapan, lantas rebah di pembaringan. Apa mau, malam itu selagi Ki Yang Yang masih rebah di atas pembaringan, mendadak dapat didengar suara mengaungnya anak panah yang khusus untuk menyampaikan berita dari golongan Cheng Hang Kau. Ki Yang Yang ada orang Cheng Hang Kau, sudah tentu mengetahui itu. Mengetahui bahwa di kota itu ada orang-orangnya Cheng Hang Kau, dalam hati juga merasa kaget, sehingga mengucurkan banyak keringat, tapi justeru oleh karena ini, badannya dirasakan agak banyak baikan. Ia lalu coba gerakan badannya, setelah minum air lalu melesat naik ke atap rumah, ia hendak menyelidiki siapa-siapa orang-orangnya. Cheng Hang Kau yang berada di kota. Baru saja ia tancap kaki, kembali terdengar suara mengaungnya anak panah, lalu ia berlarian mengikuti suaranya anak panah itu. Dalam penyelidikannya, Ki Yang Yang telah dapat tahu bahwa orang-orang Cheng Hang Kau yang datang cuma terdiri dari tingkat tanbiasa, bukan orang-orang penting. Tapi, di samping itu ia telah dapat tahu pula bahwa naang dan peketiga anggota wanita terpenting dari golongan Cheng Hang Kau sudah pergi mengejar Kim Hau. Dengan demikian maka ia dapat mengetahui di mana adanya Kim Hau. Malam itu juga, Ki Yang Yang lantas bedal kudanya untuk melanjutkan perjalanannya mencari Kim Hau. Kalau tidak karena mengandung, Ki Yang Yang pasti dapat mendahului tiga nona jagoan dari Cheng Hang Kau itu. Badannya dirasakan tidak enak meski mempunyai kuda tunggangan luar biasa, akhirnya ia sudah merasa puas dapat mengintil di belakang. Ki Yang 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 setiap hari larikan kudanya di bawah teriknya matahari, akhirnya telah jatuh sakit pula. Tapi kalau ia ingat segera dapat menemui kekasihnya, ia paksa dirinya melanjutkan perjalanannya. Hari itu karena kesalahan jalan akhirnya tiba di desa Gukicun. Apa mau, di luar desa penyakitnya tambah berat dan akhirnya jatuh dari atas tunggangannya. Kudanya Yang sangat cerdik, ketika menampak majikannya jatuh pingsan lantas berbengar. Ketika Kim Hau datang, ia tidak melihat Ki Yang Yang, setelah mencari kesana kemari, baru diketemukan menggeletak dalam keadaan lupa orang. Melihat Ki Yang Yang sangat payah tanpa pikir akibatnya lantas ia pondong si nona dibawa ke gedungnya Guan Sui. Demikian asal mulanya Ki Yang Yang tiba di Gukicun. Ketika Ki Yang Yang dengar suaranya seorang wanita, hatinya agak lega, ai lalu menatap wajahnya pengpeng, mendadak matanya dibuka lebar, dalam hatinya berseru, aaa sungguh cantik. Dalam hati Ki Yang Yang merasa heran dalam dusun sepi seperti ini, bagaimana ada nona begini cantik dengan dandanannya begitu mewah? Karena terheran-heran, ia sampai lupa menjawab pertanyaan pengpeng. Pengpeng yang dipandang begitu rupa masih mengira bahwa nona itu ada kenal padanya, maka ia juga coba mengamat-amati parasnya si nona sakit. Ki Yang Yang sedang hamil, ditambah lagi sudah melakukan perjalanan jauh berhari-hari serta penyakitnya yang kambuh kembali, maka kecuali kedua pipinya yang sudah lengguk parasnya kelihatan tidak begitu cantik. Pengpenglegah hatinya nampak Ki Yang Yang tidak menarik, ia tidak percaya kalau Kim Ho bisa suka kepadanya. Enci, apanya yang kau rasakan kurang enak? Ia menanya, ketawa manis. Ki Yang Yang gelengkan kepala, lalu menghela nafas panjang. Aku menumpang tanya, di sini tempat apa tanya nona Ki Ye. Ini adalah gedungnya Guan Su E dari Gukit Shan, pengpeng menjawab setangah main-main, maka lantas ketawa sendiri, Enci apa kau ada urusan penting? Nampak keadaanku kini, aku sudah tidak bisa naik kuda lagi. Aku ingin minta pertolongan kepada seseorang yang kiranya sudi memberi bantuan, untuk pergi ke gunung depan sana mencari seseorang. Mencari seorang? Orang itu pernah apa dengan kau? Dalam herannya, pengpeng telah majukan pertanyaan itu. Ia sudah menduga, orang yang hendak dicari oleh nona ini mungkin adalah Kim Ho. Maka ia kepingin tahu sedikit, sampai di mana hubungannya antara kedua orang ini. Ke Yang 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 ditanya demikian lantas menghela nafas duka. Kejadian sudah begini rupa, serta ingin meminta bantuanmu, terpaksa aku tebalkan mukaku untuk berbicara dengan terus terang. Dia adalah kekasihku, juga suamiku, hanya kita belum melakukan upacara perkawinan secara sah. Namun di dalam perutku sudah ada keturunannya yang ditinggalkan begitu saja, hanya disebabkan dia hendak menolong dirinya satu nona lain. Sekarang dengan susah payah aku mencari padanya sampai di sini, hanya kepingin lihat wajahnya sebentar saja. Tapi, dia ada di dalam gunung, entah masih ada kesempatan mendapat lihat dia lagi atau tidak. Pengpeng berdebar hatinya mendengar keterangan nona Kie, hampir saja ia lompat keluar. Siapa yang kau ingin cari itu tanyanya dengan cemas. Kie Yong yang nampaknya sudah kelewat letih, sesudah bicara begitu banyak, nafasnya memburu, maka atas pertanyaannya Pengpeng ia tidak bisa menjawab. Sebaliknya, Pengpeng yang tidak dijawab pertanyaannya, hatinya semakin cemas. Orang yang kau ingin cari itu siapa namanya? Katakanlah ia mendesat. Dia bernama. Kie Yong yang cuma mampu menjawab demikian, nafasnya sudah memburu lagi. Pada saat itu, tiba-tiba terasa angin meniup jendela ternyata sudah terbuka. Pengpeng yang sedang mendongkol hatinya, lalu perdengarkan suara ketawa dingin. Enci jangan cemas, suamimu yang baik telah datang. Di luar jendela ada suara orang yang menyambuti sambil ketawa. Haha, ini benar-benar ada peruntunganku, sekali tepuk mendapat dua lalat. Pengpeng yang mendengar suara itu, bukan main kagetnya. Tadinya ia mengira Kim Ho yang datang, siapanya nak ada lain orang. Orang itu ilmunya mengentengi tubuh sangat bagus, dalam keluarga Hoan tidak ada orang yang mempunyai kepandayan begitu tinggi. Secepat kilat pengpenglantas keluar dari kamar. Gerakan pengpenglantas menampak dirinya seorang muda berusia kira-kira 20 tahun, memandang padanya dengan kelakuan cerewis. Si nona mendongkol, dengan gusar membentak. Bang Sat dari mana tengah malam buta berani datang kemari? Apa kau mau mencari mampus? Bukankah kau sendiri yang mengatakan, bahwa aku ada satu suami yang baik, yang sedang mencari istriku yang manis? Adikku yang baik, mengapa begitu galak? Mari, mari belajar kenal dengan cihumu. Tanda petik. Apalah cur, belum tamat ucapannya, tangan pengpeng sudah mampir di pipinya, plak-plak, dua kali tamparan itu bukan saja keras tapi juga nyaring. Sungguh tidak enak bagi pemuda itu untung giginya tidak sampai rontok, tapi banyak darah sudah mengalir keluar dari mulutnya. Perempuan hina tidak tahu diri, kau berani memukul tuan mudamu. Kau tahu siapa tuan mudamu ini? Aku adalah Ceng Hang Kau kau cu pengpeng yang sudah menampar. Pipinya anak muda itu, kemendongkolannya sebetulnya sudah lenyap sebagian. Tapi kini dengar pengakuan anak muda itu sebagai kau cu dari Ceng Hang Kau, dalam hati merasa geli berbareng mendongkolnya timbul lagi. Cis! Betul-betul tidak tahu malu. Macam cecongor dan tingkah lakumu itu, ingin menjadi kau cu dari Ceng Hang Kau ia mengejek. Pemuda itu mendengar perkataan pengpeng yang seolah-olah pandang tinggi Ceng Hang Kau, dalam hati merasa girang, maka lantas berkata, perlu apa kau tergesa-gesa, perkataan kutuh masih belum habis. Kau cu dari Ceng Hang Kau adalah yayaku, aku adalah kau cu kecil oleng Tian, senangkah kau? Kalau kau suka, juga boleh menjadi istrinya kau cu kecil hihi. Selagi masih ketawa cengar-cengir, kembali terdengar suara plak-plak yang amat nyaring, kali ini ia harus menerima tamparan sampai empat kali, bahkan lebih keras daripada yang duluan. Holeng Dan menjerit-jerit karena kesakitan, dua giginya telah copot jatuh, hingga wajahnya merah padam. Sambil menghunus pedangnya ia berkata dengan suara keras, Perempuan hina, perempuan busuk, kau benar-benar bernyali besar. Sudah tidak tahu diri, berani sembarangan memukul orang. Apa kau kira aku holeng dan ada seorang yang boleh kau perhina sembarangan? Lihat pedang. Kepandaian silat holeng dan sebetulnya tidak lemah, cuma karena dibikin silau oleh kecantikan pengpeng, hatinya lantas lemas, semangatnya sudah lebih dulu terbang. Sungguh tidak nyana pengpeng meski cantik seperti bunga mawar, tapi banyak durinya. Sebelum kena dipetik, tangannya sudah berlumuran darah karena tertusuk durinya. Saat itu, holeng dan mengerti bahwa kalau tidak unjukkan sedikit kepandainya sukar untuk menundukkan pengpeng. Hendak menawan hatinya wanita cantik, memang harus kerja keras. Karena berpikir demikian, maka begitu turun tangan lantas keluarkan ilmu silatnya yang paling dibuat bangga. Kau cu cheng hang kau ho ho an hei dengan ilmu pedangnya cheng hang kiam ho at namanya sangat terkenal di dunia kang o. Holeng dan adalah cucunya, sudah tentu ia dapatkan warisan ilmu pedangnya, bedanya hanya kekuatan tenaga dalamnya saja. Kini, begitu turun tangan holeng dan lantas menggunakan ilmu pedangnya cheng hang kiam ho at. Rupanya ia bermaksud merebut kedudukan baik lebih dulu, supaya bisa dapat menguasai pengpeng, serta tidak memberikan kesempatan bagi pengpeng untuk melakukan serangan pembalasan. Pedangnya pengpeng sudah hilang sejak bertemu kembali dengan kim ho, maka sekarang di tangannya tidak mempunyai senjata apa-apa. Tapi, sejak mendapat saluran kekuatan tenaga lekang dari kim ho, kekuatan tenaganya jauh lebih besar daripada duluan. Ketika melihat holeng dan menghunus pedangnya, lalu mengerti bahwa anak muda itu tentunya mahir ilmu pedang, namun ia tidak takut, dengan mengandalkan kegesitannya sudah cukup menyingkirkan setiap serangan pedang holeng dan. Kalau ilmu pedang cheng hang kiam ho at dapat mempertahankan namanya di rimba persilatan, sudah tentu mempunyai keistimewaan sendiri. Di antara keistimewaan itu adalah serangan pemukaannya yang mempunyai perubahan gerak begitu banyak. Kalau lawannya bukan seorang yang juga mahir ilmu pedang, sedikit lengah saja, bisa lantas dibikin tidak berdaya sama sekali. Keistimewaan lainnya pula ialah, begitu turun tangan, sekalipun kepandaian lawannya lebih tinggi setingkat, juga sukar untuk merebut kedudukan atau mengimbangi gerakannya. Tapi pengpeng seolah-olah sudah mempunyai perhitungan yang tepat, secara mudah dapat mengelakkan serangannya holeng dan. Maka holeng dan mau tidak mau merasa terkejut juga, apakah nona ini mempunyai kepandaian bisa meramalkan semua hal yang belum kejadian? Selagi masih dalam keadaan bingung mendada angin kuat menyambar dari belakang dirinya. Dalam kagetnya, holeng dan segera putar balik pedangnya, menyerang dengan hebatnya. Ini juga merupakan salah satu tipu serangan yang sangat lihai dalam ilmu pedang Cheng Hong, kiam hoat. Serangannya bukan saja hebat, tapi juga cepatnya luar biasa. Siapanya na, pedangnya ternyata cuma menyambar tempat kosong, orang yang diserang sudah tidak kelihatan bayangannya. Bukan kepalang kagetnya holeng dan kali ini, meski serangannya itu ia masih tidak berani memastikan dapat melukai lawannya, namun ia juga tidak menyangka bahwa lawannya itu benar-benar bisa berlaku seperti setan. Satu anak darah yang nampaknya jauh lebih muda dari usianya sendiri, biar bagaimana ia juga tidak percaya kalau pengpeng mempunyai kekuatan dan kepandaian lebih tinggi daripadanya. Belum lenyap perasa kagetnya holeng dan kembali angin kuat sudah menyambar dari samping. Tapi kali ini ia berlaku cerdik. Ia pura-pura tidak berasa, tidak menyingkir. Tapi setelah angin kuat itu dekat, baru keluarkan bentakan hebat dan badannya lantas mumbul ke atas seolah-olah seekor burung elang, ia berputaran di tengah udara hendak menyambar mangsanya. Kali ini pengpeng hendak tarik mundur dirinya sudah tidak begitu gampang lagi, terpaksa berdiri tegak di tengah-tengah kalangan. Ia lantas perdengarkan ketawa dingin dan berkata, Orang yang begini tidak berguna, juga masih ingin kawin, benar-benar tidak tahu diri. Dengan berani pengpeng berdiri di tengah kalangan, sebab tadi ketika holeng dan menerjang padanya sampai dua kali, ia dapat egoskan dengan mudah, dan anak muda itu tidak berdaya mencari jejaknya, maka sekarang ia bertambah besar nyalinya, ia anggap holeng dan ada seorang yang hanya gede omongnya saja. Di luar dugaannya, baru saja menutup mulutnya, mendadak merasakan sambaran angin kuat yang mengitari dirinya, sinar pedang berkelebatan, seolah-olah ada beberapa puluh batang yang mengancam dirinya. Dengan demikian, pengpeng lantas kelabakan, karena di tangannya tidak ada senjata barang sepotong, tidak berdaya menangkis serangan pedang itu, sekalipun ilmunya mengentengi tubuh yang boleh diandalkan, ia juga tidak bisa keluarkan. Tapi orang yang kepepet kadang-kadang suka timbul kecerdikannya, demikianlah keadaannya pengpeng. Setelah mengetahui keadaannya sendiri berada dalam bahaya, lalu kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, disalurkan kepada lengan bajunya. Kemudian dia putar dijadikan senjata untuk menangkis pedangnya holeng dan. Tapi serangannya holeng dan kali ini benar-benar hebat, serangan yang dilakukan saling menyusul dan begitu rapat, membuat pengpeng sangat teripuh. Itulah keistimewaannya ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat yang sangat tersohor di kalangan Keng Ong. Karena gencar dan rapatnya putaran pedang, membuat lawannya tidak dapat lihat tegas orang yang menyerang. Pertempuran berlangsung terus, pengpeng masih kewalahan menembusi tirai sinar pedangnya holeng dan. Meski kekuatan tenaga dalamnya pengpeng sudah tambah banyak, namun pertempuran dengan kera demikian, ia juga harus memerlukan banyak tenaga. Maka sebentar saja pengpeng sudah mandi keringat. Dalam keadaan demikian pengpeng lantas sesalkan Kim Ho, mengapa berlalu tanpa memberitahukan lebih dulu, entah kemana perginya dia sekarang? Ia pikir, kalau Kim Ho berada di dekat-dekat situ, tidak nanti ia tidak dengar suara perempuan itu. Dan kalau ia dengar, juga tidak nanti ia tinggal peluk tangan saja. Karena pikirannya itu pengpeng lantas buka suaranya yang nyering, pikirnya, sekalipun Kim Ho berada beberapa puluh li jauhnya dalam waktu malam yang begitu sunyi ia juga bisa dengar suaranya. Holeng dan yang menyaksikan perbuatan pengpeng, lantas ketawa cengar-cengir. Nona manis, kau ternyata juga bisa gelisah. Kau panggil bantuan juga tidak ada gunanya. Aku kau cu muda dari cenghang kau, kalau keluar tentu ada banyak pengiringnya, apalagi kali ini kepergian ku justru hendak mencari bakal istriku, andai kata ada orang rimba persilatan yang liwat dan dengar suaramu. Tapi kalau melihat orang-orangnya cenghang kau, mereka juga tidak berani turut campur tangan. Pengpeng tidak tahu bahwa ucapan Holeng dan itu memang sesungguhnya, dianggapnya si orang si Ho menyombongkan dirinya saja, maka ia tidak ambil pusing, tetap masih keluarkan suaranya yang memanggil-manggil nama Kim Ho. Suara pengpeng masih mendengung, pintu kamar mendadak terbuka, Kie Yong yang melesat keluar dari kamarnya. Bukankah Kie Yong yang sedang sakit mengapa bisa sembuh secara mendadak? Sebetulnya ia belum sembuh, tapi karena dengar pengpeng memanggil Kim Ho, ia kira Kim Ho berada di situ, karena kegirangan, ia lantas lompat keluar tanpa menghiraukan penyakitnya sendiri. Kedatangannya Holeng dan, Kie Yong yang bukannya tidak tahu, tapi ia tidak khawatir atau takut. Sebab selama menderita sakit setengah bulan lamanya, parasnya sudah banyak berubah, kecantikannya di masa yang lampau sudah lenyap semua. Ditambah lagi badannya yang sudah mengandung, ia percaya Holeng dan tentu tidak maui dirinya lagi. Namun ketika mendengar disebutnya nama Kim Ho, semangatnya lantas bangun. Tapi ketika tiba di situ, di mana ada bayangannya Kim Ho? Hai, nyonya mantu, kau kenapa? Mengapa kau berubah demikian rupa? Oh, manisku. Pedih rasa hatiku. Mari, mari. Biarlah nanti bakal suamimu memberi hiburan padamu, Kie Yong yang mendelikan matanya, seketika itu lantas jatuh pingsan. Holeng dan ketawa terbahak-bahak. Kie Yong yang, katanya. Kau sekarang sudah tidak secantik dulu lagi. Aku Holeng dan sebagai kau juh muda, masa mau mempunyai istri begitu jelek? Rupanya penyakitmu sudah terlalu mendalam, sebaiknya lekas-lekas pergi menemui Giam Loong saja. Habis keluarkan ucapannya, Holeng dan lalu angkat pedangnya, hendak menikam dada Kie Yong yang yang sudah tidak berdaya. Dalam saat yang sangat kritis, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melayang secepat kilat, menyambar dirinya Kie Yong yang, hingga ujung pedang Holeng dan mengenakan tempat kosong. Bukan kepalang kagetnya Holeng dan sehingga saat itu ternyata ia masih belum tahu siapa yang menyambar mangsanya tadi, entah manusia atau setan. Tapi kini, setelah Kie Yong yang sudah tidak ada di depan matanya, ia pikir bayangan hitam tadi tentu ada manusia, tidak perlu disangsikan lagi. Hanya kepandainya orang itu benar-benar sangat tinggi. Belum hilang rasa kagetnya Holeng dan mendadak terdengar suara bentakan Pengpeng siapa melakukan serangan terhadap Holeng dan dengan sepotong kayu. Kau cu muda itu sebetulnya tidak pandang kepandain Pengpeng, ketika melihat Pengpeng menggunakan sebatang kayu sebagai senjata, lebih-lebih tidak memandang mati sama sekali. Dengan cepat ia putar pedangnya, untuk menangkis serangan Pengpeng. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Nona silahkan mundur sebentar, biarlah aku yang melayani kau cu muda dari Cheng Hang kau ini. Suara itu masih sangat asing bagi Pengpeng, hingga dalam hati merasa heran. Bayangan orang yang barusan menolong dirinya Kie Yong Yang, Pengpeng masih mengira ada perbuatannya Kim Ho, Maka dengan berani ia melawan Holengen. Siapanya nabahwa orang itu bukannya Kim Ho, ketika mendengar ucapan orang itu, Pengpeng lantas loncat ke samping. Saat itu di tengah kalangan tampak berdiri seorang muda seperti anak sekolah dengan tindak tanduknya yang halus sopan dan sikapnya yang tenang luar biasa. Pengpeng tercengang, di tengah malam buta dan di dalam desa terpencil seperti Guki Chun ini, Dari mana datangnya anak sekolah begitu cakap? Selagi Pengpeng masih menduga-duga telah terdengar suaranya Holengen. Siapa yang mempunyai nyali begitu besar berani mencampuri urusan pribadi kau cu muda? Apakah sudah bosan hidup? Pemuda seperti anak sekolah itu dengan sikap tenang memberi hormat seraya berkata, Aku adalah Kiang Seng, calon siucai yang tidak lulus ujian, tidak mempunyai kepandayan apa-apa, Hanya ingin minta belajar satu dua jurus ilmu silatnya siau kau cu yang habarnya tinggi sekali. Terutama ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat, yang namanya begitu tersohor di dunia Kang O. Chuan sebagai kau cu muda dari Cheng Hang Kau, sudah tentu mahir sekali dengan ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat, Tapi entah Chuan sedi atau tidak memperlihatkan kepada aku seorang yang baru muncul di dunia Kang O ini. Andai kata karena ini aku harus korbankan jiwa, aku tidak akan menyesalkan kepada siapapun juga. Perkataan pemuda itu kedengarannya tidak begitu tajam, lagi pula diucapkan dengan sikap merendah serta tenang, Namun sudah cukup membuat mendidih darahnya Ho Lengen. Kau ternyata juga tahu lihainya ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat. Kalau sudah tahu mengapa masih berani coba-coba main gila. Apa kau benar-benar sudah bosan hidup? Kalau memangkah sengaja hendak mencari jalan kematian, aku juga tidak perlu sayangi ilmu pedangku. Lihat pedang. Ho Lengen dan meski di mulutnya bisa keluarkan perkataan begitu enak, namun dalam hatinya merasa kebat-kebit. Sebab apa yang diunjukkan oleh Qiang Cheng tadi dalam usahanya merebut dirinya Kie Yong Yang, Sudah cukup untuk membuktikan betapa tingginya kepandaian pemuda Shiki itu. Apalagi, begitu buka mulut Qiang Cheng lantas berani menantang ilmu pedang ciptaan yayanya yang sangat terkenal di kalangan Kang O, Kalau ia tidak mempunyai kepandaian cukup tinggi, sudah tentu tidak berani berbuat demikian. Diukur dari situ saja, betapapun besar nyalinya Ho Lengen, juga tidak berani berlaku gegabah. Maka ketika ia melancarkan serangan pedangnya, ia sudah menggunakan kekuatan tenaganya 80% lebih serta bersikapnya sangat hati-hati. Siapanya na, ketika pedang meluncur meski gerak pedangnya tidak berubah, tapi tidak tahu dengan care bagaimana Qiang Cheng bergerak, ia berkelebat menghilang dari depan matanya. Qiang Cheng entah disengaja atau tidak dan nampaknya mungkin kebetulan saja, ia menggunakan siasat yang sama dengan Peng Peng, Iyalah terus berkelit, tidak mau berhadapan langsung dengan lawannya. Tapi, Ho Lengen yang sudah mendapat pengalaman dari Peng Peng, tidak sudi ia diperdayai oleh lawannya lagi. Maka lantas pegakan dirinya, lalu berkata, Kau tadi berkata ingin belajar kenal dengan ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat, tapi mengapa sekarang terus-terusan berkelit? Kalau kau sengaja hendak permainkan si Aoyamu, terpaksa si Aoyamu akan memaki-maki kau. Kalau kau benar begitu hargakan diriku jika aku tidak sambuti seranganmu barang 1-2 jurus, tentunya kau akan anggap aku takut mati atau pengecut. Apa boleh buat, terpaksa aku sediakan jiwaku untuk melayani kau. Habis ucapkan kata-katanya, Ki Yang Seng kembali sudah berada di depannya Ho Lengen. Keluarkan senjatamu. Aku selamanya tidak bertempur dengan musuh yang bertangan kosong kata Ho Lengen sambil ketawa dingin. Ia tidak tahu bahwa perkataannya itu sebenarnya seperti suatu tamparan bagi mukanya sendiri, sebab barusan ia mendesak pengpeng sampai si nona kewalahan, apakah pengpeng tangannya ada memegang senjata tajam? Padahal perkataannya itu bukan tidak ada sebabnya. Karena ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat, buat seorang lawan yang menggunakan senjata, ada lebih mudah masuk di bawah pengaruh, dan begitu musuh dapat dipengaruhi betapapun tingginya kepandaian musuh juga tidak berdaya. Ho Lengen tahu bahwa kekuatan lawannya masih tinggi satu tingkat daripada kekuatannya sendiri, maka ia mau paksa lawannya menggunakan senjata. Meski tahu kalau ucapannya itu ada bertentangan dengan perbuatannya tapi untuk kepentingan keselamatan dirinya sendiri, ia tidak perdulikan rasa malunya lagi. Aku ada satu calon si Yuchai, biasanya cuma membaca buku. Meskipun sudah belajar sedikit ilmu silat, tapi kedua tanganku masih tidak mempunyai tenaga cukup kuat, bagaimana bisa menggunakan senjata? Kalau kau benar ada punya peraturan demikian, di sini aku mempunyai serupa benda yang dapat digunakan sebagai senjata, silahkan kau mulai jawab kiang seng lantas buka ikat pinggangnya, yang agak luar biasa bentuknya, panjangnya kira-kira dua tombak lebih, di satu ujungnya digantungi sebutir mutiara, lain ujung adalah sebuah gaetan yang terbikin dari emas. Terang itu ada senjata lemas, tapi di mulutnya kiang seng hanya anggap itu satu benda mainan. Ketika Ho Leng dan menyaksikan senjata kiang seng, tiba-tiba berseru, Oh, kau terlalu memuji tinggi pada senjata tidak berarti ini, sahut kiang seng. Setelah keluarkan seruan kaget, Ho Leng dan baru sadar kalau ia sudah membuka rahasia hatinya yang sangat tegang. Ia coba perbaiki dengan keluarkan kata-kata jumawa. Gio Ciu Tiaw Kim Kau, memang tidak berarti apa-apa kalau bertemu dengan ilmu pedang siawayamu. Setelah itu, ia putar pedangnya laksana titiran, kemudian menikam dengan hebatnya ke arah dada kiang seng. Sudah menyanggupi hendak menyambut serangannya, maka kiang seng tentu saja tidak mau berkelit. Ia hanya miringkan sedikit badannya, senjatanya, gaetan dibalik ke bawah, untuk balik menyerang perut Ho Leng dan. Gerakannya itu dinamakan Kim Kau Tau Kua, satu tipu pukulan untuk menghentikan serangan lawannya. Tapi ilmu pedang ceng hang kiam hoat memang ada lain daripada yang lain, Ho Leng dan putar tiga kali pedangnya dengan kecepatan sangat luar biasa, sehingga menimbulkan sambaran angin yang amat dasyat. Putaran pertama, gaetan lawannya dibikin miring, putaran kedua sinar pedang memutar makin kencang dan putaran ketiga bayangan pedang dan sambaran amginya timbul dari berbagai penjuru. Sebentar saja, kiang seng sudah terkurung rapat oleh sinar pedang dan angin kuat. Melihat keadaan kiang seng, siapapun akan anggap kalau kiang seng sudah berada di bawah kekuasaannya Ho Leng dan. Tapi, setelah pertempuran berlangsung sekian lamanya, keadaan masih tetap begitu saja, sinar pedang dan sambaran angin masih mengurung dirinya kiang seng, sedikit pun tidak perlihatkan adanya perubahan. Saat itu, bagaimana keadaannya, kiang seng, yang terkurung rapat, tidak kelihatan. Namun Ho Leng dan sebagai orang yang mengurung, sebaliknya kelihatan telah keluarkan banyak tenaga, otot-ototnya pada menonjol keluar dan keringatnya membasai dahinya, wajahnya nampak sangat tegang. Tiba-tiba suara siulan yang amat nyaring dan panjang telah mengema di malam yang sunyi itu, sampai lama belum buyar. Ho Leng dan yang mendengar siulan itu, merasa sangat girang, ia lantas timpah dengan siulan pula. Baru saja berhenti bersiul, tiba-tiba terdengar suara terang, pedang panjang di tangan Ho Leng dan sudah patah menjadi dua potong, ujungnya jatuh di tanah. Karena pedangnya Ho Leng dan patah sinar pedang dan sambaran angin buyar dengan sendirinya. Tapi Kiang Seng masih tetap berdiri di tengah kalangan, sikapnya masih kelihatan tenang, sedikit pun tidak kelihatan letihnya. Siapakah pemuda Kiang Seng itu? Kiranya ia adalah murid satu-satunya Chu Kao Lo Jin yang namanya sangat terkenal pada 70 tahun berselang. Chu Kao Lo Jin meski kepandaya ilmu silatnya menjagoi rimba persilatan, tapi ia adalah seorang yang tidak suka nama dan kekayaan di dunia. Ia tidak suka story dengan orang lain. Setiap hari pesiar saja ke pegunungan mencari kesenangan dengan pemandangan alam. Kiang Seng ada keturunan seorang berpangkat, bagaimana bisa menjadi muridnya Chu Kao Lo Jin, itu semua memang jodoh. Pada waktu Kiang Seng masih berusia 3 tahun, mendadak dihinggapi penyakit aneh. Ayah bundanya hanya mempunyai anak satu-satunya, bagaimana tidak jadi khawatir dan ketakutan. Banyak tabib pandai telah diundang, namun tampaknya pada tidak berdaya menyembuhkannya. Kebetulan kala itu Chu Kao Lo Jin sedang mengejar satu penjahat dan tiba di tempat itu. Setelah si penjahat ditangkap dan dimusnahkan kepandayanya, lalu diserahkan kepada pembesar negeri, siapa justru ada ayahnya Kiang Seng. Ia pembesar yang bijaksana, meski keadaan penyakit anaknya sendiri ada sangat berbahaya, ia masih tidak lalaikan kewajibannya. Ketika dengar kabar telah ditangkap seorang penjahat tulung, ia segera mengadakan pemeriksaan sendiri. Peristiwa ini telah menjadi buah tutur penduduk kota, hingga dalam tempo tidak cukup satu hari sudah tersiar luas. Chu Kao Lo Jin ada seorang penggemar arak, setelah menyerahkan si penjahat kepada pembesar negeri, ia sendiri lantas minum arak sampai mabuk. Ketika sadar dari mabuknya mendengar dalam kota ramai orang bicarakan perkara itu. Bukan cuma itu saja, banyak di antara penduduk kota yang mintakan doa kepada Tuhan supaya anaknya pembesar negeri yang arif bijaksana itu disembuhkan dari penyakitnya. Chu Kao Lo Jin yang mendapat tahu hal tersebut, lantas pergi menemui pembesar negeri dan nyatakan hendak mengobati penyakitnya Ki Yang Seng. Chu Kao Lo Jin bukan saja pandai ilmu silat, tapi juga faham ilmu obat-obatan, pengetahuannya tentang berbagai penyakit ada sangat luas. Ki Yang Seng yang diperiksa dan diobati sendiri oleh Chu Kao Lo Jin, tidak lama lantas sembuh. Tapi setelah Ki Ong Seng sembuh dari sakitnya, Chu Kao Lo Jin juga tidak bisa meninggalkan padanya lagi. Sebabnya ialah, ia telah menemukan bakat yang luar biasa pada dirinya Ki Yang Seng untuk menjadi seorang kuat, apabila mendapat didikan ilmu silat yang sempurna. Dalam kegirangannya, Chu Kao Lo Jin lantas turunkan seluruh kepandayanya kepada Ki Yang Seng, bahkan senjatanya Gio Chu Tiao Kim Kau yang membuat ia menjadi seorang terkenal juga diberikan padanya. Senjata Gio Chu Tiao Kim Kau itu ada terbikin dari rumput aneh dari dasarnya laut, uleknya luar biasa, segala rupa senjata tajam jangan harap bisa menyentuh. Terutama gaetannya yang terbikin dari emas, tajamnya luar biasa, pedang atau golok biasa, begitu beradu, lantas terpapas kutung. Ki Yang Seng mengikuti Chu Kao Lo Jin belajar silat sudah 15 tahun lainnya serta sudah mendapat warisan seluruhnya kepandayan orang tua aneh itu. Cuma karena ayah bundanya sudah tua dan ia merupakan anak satu-satunya, ia tidak bisa meninggalkan jauh-jauh, maka belum pernah muncul di dunia Kang O. Sedang Chu Kao Lo Jin sendiri sejak beberapa puluh tahun ini, sudah tidak pernah menyebutkan namanya kepada siapapun juga, kalau ia bekerja selalu dengan diam-diam maka di kalangan Kang O sudah lama tidak terdengar namanya orang tua itu lagi. Ho Leng Dan menyebut namanya Gio Chu Tiao Kim Kau sebab pernah dengar dari ayahnya, tapi ia tidak percaya Ki Yang Seng ada muridnya Chu Kao Lo Jin, ia cuma anggap Ki Yang Seng mau meniru Chu Kao Lo Jin dan membuat senjata yang serupa. Sebab justru ia sendiri juga pernah mempunyai pikiran yang sangat rendah itu, ia hendak membuat senjata Gio Chu Tiao Kim Kau untuk menggertak orang dunia Kang O. Cuma sayang ia tidak becus dengan ilmu gaetan itu maka terpaksa ia urungkan niatnya. Ki Yang Seng meski belum pernah tancap kaki di dunia Kang O, tapi terhadap ilmu silat yang luar biasa dari berbagai golongan, ia ketahui dengan baik. Ho Leng Dan telah sebut dirinya sebagai Kau Chu Muda dari Cheng Hang Kau, sudah tentu Ki Yang Seng juga tahu kalau ia pandai ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat. Ia ada seorang yang berkepandaian tinggi dan bernyali besar, sesudah mengetahui ilmu pedang yang menggetarkan dunia Kang O itu, tidak boleh tidak ia harus uji dulu sampai di mana lihainya ilmu pedang itu. Maka ia sengaja menantang Ho Leng Dan. Memang benar, ilmu pedang yang namanya begitu terkenal, sudah tentu agak lain daripada yang lain. Tapi ia dari Cuka Wolo Jin sudah terlalu banyak dapatkan pelajaran, mengetahui bagaimana caranya untuk menghadapi, maka bisa melayani dengan mudah. Akhirnya, pedang Ho Leng Dan telah dibikin kuntung oleh senjatanya yang luar biasa itu. Ho Leng Dan melihat senjatanya terbuntung, semangatnya terbang seketika, nyalinya juga lantas runtuh. Tepat pada saat itu, dua bayangan orang tiba di depan Ho Leng Dan dan menanya dengan berbareng, apa siya Okaw Ju tidak dapat halangan? Dua orang itu ada orang-orang tua yang usianya sudah lebih dari 60 tahun, maka rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Dari gerakannya kedua orang itu, dapat diduga bahwa mereka ada orang-orang yang mempunyai kepandayan ilmu silat tinggi sekali. Baru saja dua orang itu tiba, lain bayangan lalu menyusul. Tiba-tiba terdengar Kye Yong yang berseru Kim Ho. Engkau Ho aku sangat menderita mencari kau. Kiranya orang yang baru tiba itu memang benar Kim Ho. Pengpeng mendengar Kye Yong yang memanggil Kim Ho, dalam hati dirasakan seperti tertusuk senjata tajam, matanya lantas berkunang-kunang, hampir saja ia jatuh pingsan. Kim Ho yang melihat itu, segera mau menghampiri dan menanya, Pengpeng! Pengpeng! Kau kenapa? Apa kau terluka? Meski perhatian Kim Ho yang begitu besar ditujukan kepada dirinya dan bukan kepada Kye Yong Yang, tapi biar bagaimana sudah tidak mampu mengobati rasa cemas luar biasa yang timbul dalam hatinya. Mendadak pengpeng berontak, melepaskan diri dari bimbingan Kim Ho. Jangan sentuh aku, siapa kesudian dengan ucapanmu yang berpura-pura saja. Lebih baik tengok sahabat baikmu. Hektometer, sahabat baik juga kekasih yang baik dan istri yang bijaksana. Dia sudah menyediakan turunan untuk kau. Sehabis mengucapkan perkataannya, Pengpeng lantas putar tubuhnya dan melesat pergi. Perkataannya Pengpeng itu telah membuat bingung Kim Ho, sehingga saat itu cuma bisa berdiri kesima, tapi kemudian setelah memikirkan, ia lantas menjadi kaget dan seketika itu lantas seperti seorang linglung. Ketika ia sadar, Pengpeng sudah tidak kelihatan bayangannya. Pada saat itu, kembali terdengar suaranya Kie Yong Yang yang memanggil padanya. Kim Ho menghela napas dan geleng-gelengkan kepalanya. Nona Kie, katanya, Aku Kim Ho meski manusia biasa, tapi moralku masih belum begitu berjat, sehingga melakukan perbuatan durhaka terhadap dirimu. Mengapa kau mendesak aku terus-menerus, tindakanmu ini benar-benar menyulitkan diriku. Mendadak Kim Ho ingat Pengpeng sudah pergi lama, maka ia tidak mau membuang tempo lagi, ia harus menyusul Nona Tau. Baru saja ia lompat melesat, mendadak ada angin kuat menyambar ke arah dadanya, rupanya orang hendak merintangi perjalanannya. Kim Ho tercengang, tapi sebentar ia sudah tenang lagi dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ia membiarkan dirinya dirintangi oleh kekuatan serangan angin itu, terus meluncur turun lagi. Tapi, kira-kira dua kaki Kim Ho mau menginjak tanah, mendadak ia gerakan kedua lengannya, tubuhnya kembali melesat tinggi kira-kira lima tombak, baru kemudian melayang turun. Baru saja hendak menginjak tanah, dari kanan dan kirinya tiba-tiba muncul dua orang tua yang merintangi perjalanannya sambil berteriak-teriak. Haha. Kiranya kau adalah binatang cilik Kim Ho, yang membuat kita berdua repot melakukan perjalanan beberapa pululi untuk mencarinya. Binatang, sekalipun kau mampus juga masih belum cukup untuk menebus dosamu. Tanda petik. Menampak dua orang tua itu merintangi perjalanannya, Kim Ho gamdiam memang sudah jengkel, sekarang mendengar perkataan yang kasar, hatinya jadi panas, ia lantas mementak dengan suara keras, barusan sudah kuampuni jiwa anjingmu berdua, tapi sekarang kembali hendak menggercok. Kalau tidak mengingat usia kalian yang sudah lanjut, aku bikin kalian tidak bisa hidup sampai terang tanah. Mengapa Kim Ho mengatakan barusan sudah mengampuni jiwa mereka? Tadi dia masih duduk di atas atap rumah, kemudian menghilang dengan mendadak, kemana sebetulnya ia telah pergi? Kiranya tadi ketika pengpeng pergi ke dapur hendak mengambil ayam panggangnya, dari jauh Kim Ho dapat melihat berkelebatnya bayangan orang yang muncul saling menyusul. Bergeraknya bayangan orang ini gesit sekali, Kim Ho heran dan ingin mencari keterangan. Dua bayangan itu bukan lain ada dua orang tua itu yang sedang lari dengan pesat agaknya mencari apa-apa. Kim Ho lalu hendak balik kembali, tapi mendadak ia mendengar dari pembicaraan mereka ada menyebut-nyebut nama Kim Ho. Ia heran, karena ia tidak pernah kenal dengan kedua orang tua itu. Dalam hati menanya, mungkin ini kembali perbuatannya si Opeksin yang menggunakan namanya, sehingga membuat orang tua itu mencarinya. Mengingat ini, Kim Ho lantas mengambil keputusan mengejar mereka. Karena Kim Ho sedang pusatkan perhatiannya kepada dua orang tua itu, ia tidak tahu jika di depannya kembali ada orang lain. Baru saja ia membelok ke satu tikungan sebuah bukit, kembali ia melihat berkelebatnya bayangan orang. Kim Ho lalu urungkan niatnya mengejar dua orang tua tadi, sebaliknya lompat mengejar bayangan orang itu. Ketika ia sudah berada dekat, ia baru kenali bahwa orang itu ternyata adalah So Chuan Hoi, murid kesayangan Chiyok Go An Hong. Hati Kim Ho berdebaran, melihat si orang Shisou, pikirnya kematian Bwee pengkecuali Chiyok Liang yang berdosa, So Chuan Hoi mungkin juga merupakan salah satu pembantunya yang melakukan kejahatan tersebut. Apalagi mengingat dari mulutnya Chiyok Liang seolah-olah menyebut bahwa perbuatannya itu ada atas anjuran orang lain, karena kala itu ia masih terlalu muda dan tidak mengerti urusan. Di Bwee Kitsung, Chiyok Liang bergaul rat sekali dengan So Chuan Hoi, kedua orang itu boleh dibilang belum pernah terpisah satu sama lain. Maka Kim Ho menganggap kecuali So Chuan Hoi siapa lagi yang mau menganjuri Chiyok Liang berbuat kejahatan. Karena memikir demikian, Kim Ho lantas melesat merintangi perjalanannya siorang Shisou. So Chuan Hoi menampak Kim Ho turun dari udara mencegat dirinya, bukan kepalang kagetnya. Tapi ia masih mengira Kim Ho masih lingelung seperti dulu, maka tidak begitu khawatir, bahkan masih menegur padanya. Kim Ho, kau, So Chuan Hoi, kau ternyata masih mengenali aku Kim Ho, masih bagus, jawab Kim Ho dingin. Mendengar jawaban Kim Ho, So Chuan Hoi lantas tahu bahwa Kim Ho sekarang sudah pulih kembali ingatannya, hingga ia ketakutan setengah mati. Kau, kau kau mencari aku, ia menanya dengan suara gemetar. Kau tahu sendiri, apa masih perlu aku menjelaskan lagi. Sampai di situ, So Chuan Hoi segera mengerti bahwa dirinya dalam bahaya, maka semangatnya lantas terbang seketika, badannya menggigil, tapi ia masih coba memela diri, itu tidak ada hubungannya dengan aku, semua ada perbuatannya Chiuok Liang, sedikit juga aku tidak turut campur tangan. Enak saja kau menyangkal. Kalau benar seperti apa yang kau katakan, semua tentu ada perbuatannya Chiuok Liang seorang, sekarang aku tidak tanya kau, apa yang kau maksudkan dengan urusan yang kau tidak turut campur dengan itu? Ditanya demikian, So Chuan Hoi kebuahkan tidak mampu menjawab. Memang, perbuatan itu sebetulnya dilakukan oleh Chiuok Liang tidak ada hubungannya dengan dia? Tadi Kim Hoi belum membuka mulut menanya, sebaliknya ia sendiri yang mengatakan, terang ia memang tahu urusan itu, karena ketakutan kerembit-rembit urusan kejahatan Chiuok Liang, maka tergesa-gesa ia membersihkan diri. Kalau memang ia tahu, sudah tentu tak akan terlepas dari tanggung jawabnya. Setelah sadar kalau ia sudah keterlepasan omong, dalam hati semakin takut, hingga keringat dingin mengucur deras. Pada saat itu orang tua tadi telah muncul berbareng. Kim Hoi lantas sulur tangannya, seolah-olah burung elang menerkam ayam, menyambar diri So Chuan Hoi, di bawah semi bunyi di belakangnya sebuah pohon besar. Di luar dugaan, sebelum Kim Hoi berdiri tegak So Chuan Hoi mendadak menggerakkan kedua tangganya, kiranya dalam tangannya siang-siang ia sudah menyediakan dua buah senjata rahasia keluarga Chiuok yang sangat terkenal, yang bentuknya seperti lidah burung dali. Dua batang senjata rahasia itu sebetulnya disediakan bukan untuk menyerang Kim Hoi, sebab ia bukan dewa, sudah tentu tidak mengira dia bakal ketemu dengan Kim Hoi. Ia sediakan itu khusus untuk menyerang kedua orang tua tadi, tapi sekarang digunakan untuk menyerang Kim Hoi. Saat mana antara dua orang itu berdiri sangat rapat, So Chuan Hoi ulur tangannya, tapi dalam jarak yang begitu dekat, sudah tentu tidak mudah ia melepaskan senjata rahasianya. Di dalam keadaan demikian, So Chuan Hoi terpaksa tarik mundur tangannya, kemudian melancarkan serangannya. Senjata rahasianya itu adalah senjata rahasia tunggal dari keluarga Chiuok, sudah tentu bukan senjata rahasia sembarangan, terutama bagiannya yang berbentuk mirip dengan paruh burung, di dalamnya ada tersimpan sebatang jerum perak yang mengandung racun sangat berbisa, bila mengenakan orang, sukarsikorban ditolong jiwanya. So Chuan Hoi dengan senjatanya yang sangat berbisa itu, telah menyerang Kim Hoi secara mendadak, ia tidak mengharap senjatanya itu bisa melukai dirinya Kim Hoi, hanya mengandalkan racunnya yang disembunyikan di dalamnya. Ketika So Chuan Hoi tarik mundur tangannya, Kim Hoi sudah curiga, tapi ia tidak menduga kalau di tangannya So Chuan Hoi sudah sedia senjata rahasia yang amat berbisa. Kim Hoi mengetahui adanya senjata hanya beberapa dim saja. Ia memang sangat membenci So Chuan Hoi, sebetulnya sudah ingin membinasakannya tapi ia juga tahu lihainya senjata rahasia keluarga. Mengeluarkan ilmunya mengentengi tubuh, cepat melesat ke atas, untuk menghindarkan serangan tersebut. Tapi, gerakannya ternyata sudah agak lambat, senjata rahasia itu sudah mengenakan badannya, namun tidak begitu kuat tenaganya baru menyentuh dirinya senjata itu lantas jatuh ke tanah. Kim Hoi kaget terkena serangan senjata beracun itu. Dalam sengitnya, ia hendak dibinasakan So Chuan Hoi lebih dulu, sekalipun ia sendiri akan menyusul binasa, ia akan merasa puas. Maka begitu Kim Hoi tancap kaki, segera melesat lagi menubruk So Chuan Hoi. Pada saat itu mendadak ada beberapa buah senjata rahasia lagi yang menyerang dari samping. Kim Hoi tahu bahwa senjata-senjata rahasia itu dilancarkan oleh kedua orang tua tadi, hatinya gemas sekali terhadap dirinya So Chuan Hoi, ia sudah ambil putusan tidak akan membiarkan orang Shiso itu berlalu dalam keadaan bernyawa. Ia lalu kerjakan kaki dan tangannya untuk menyampok jatuh senjata-senjata rahasia yang menyerang dari samping. So Chuan Hoi yang mengetahui bahwa senjata rahasianya sudah mengenakan sasarannya, dalam hati sudah merasa girang, sekarang dengan adanya kedua orang itu yang memberi bantuan padanya, ia semakin girang. Tapi ia tidak nyana bahwa Kim Hoi yang telah kena senjata rahasianya masih mempunyai kekuatan tenaga begitu hebat. Ketika menampak Kim Hoi menyerang padanya dengan tangan kosong, segera ia kerahkan seluruh kekuatannya, hendak menyambuti serangan lawan dengan kedua tangannya. Dalam perhitungannya, karena Kim Hoi badannya sudah kena serangan senjata beracunnya pasti kekuatannya banyak berkurang. Apalagi buat orang yang sudah terserang racun tentunya tidak boleh memaksa mengerahkan kekuatan tenaganya, seharusnya duduk dalam sambil menahan nafas, supaya racunnya tidak menjalar dengan cepat. Tapi kini, Kim Hoi setelah kena serangan senjata beracun, masih bisa menyerang dengan kekuatan yang masih ada, ia tidak percaya kalau serangannya Kim Hoi masih cukup hebat. Tapi bagaimana ia dapat mengukur tenaganya Kim Hoi? Baru saja menyambuti serangannya yang pertama, kedua tangannya sudah patah dan tidak mampu digerakannya, Sampai di sini Soe Cho An Hui baru tahu kalau ia salah memperhitungkannya, tapi tangannya sudah terlanjur patah. Buru-buru ia gerakan kakinya, ia masih hendak berusaha untuk melarikan diri namun dirasakan sakit, seolah-olah dijepit dengan teng besar. Itu adalah tangannya Kim Hoi yang sangat kuat, yang sudah menyekal leharnya. Karena ia benci sekali kepada anak muda ini, maka Kim Hoi mencengkeram semakin kuat sehingga Soe Cho An Hui kesakitan setengah mati, mulutnya menjerit-jerit tidak berhenti-hentinya. Selanjutnya, Kim Hoi menotok jalan darah Soe Cho An Hui di kedua pahanya, totokan itu sangat hebat. Kedua kakinya Soe Cho An Hui lantas menjadi bercacat untuk selama-lamanya. Pada saat itu, mendadak beberapa buah senjata rahasia menyerang lagi pada dirinya. Sambil mengangkat tubuhnya Soe Cho An Hui, Kim Hoi menyambuti serangan tersebut. Dengan demikian, kembali Soe Cho An Hui menjerit-jerit seperti babi dipotol. Tiba-tiba Kim Hoi merasakan dadanya sedikit nyeri. Ia terkejut, sebetulnya ia hendak memberi hajaran kepada kedua orang tua yang menyerang dirinya tanpa sebab, baru memeriksakannya. Tapi karena rasa nyerinya itu, ia tidak berani memaksakan diri. Ia lantas angkat tubuhnya Soe Cho An Hui, dilemparkan pada batu padas, hingga Soe Cho An Hui binasa seketika itu juga dalam keadaan remuk. Kim Hoi kemudian berkelebat dan menghilang. Dua orang tua itu mencari ubek-ubekan, tapi tidak dapat menemukan, terpaksa berlalu dengan perasaan mendongkol. Kim Hoi karena mendapat gangguan di dadanya, untuk sementara tidak mau melayani dua orang tua itu. Ia sembunyikan diri di dalam sebuah lembah, untuk memeriksa lukanya. Ketika membuka bajunya, di kanan dan kiri dadanya apa terdapat dua batang jarum perak, ia coba gerakan tenaganya, dua batang jarum itu lantas jatuh di tanah. Dari bekas jarum menancap tadi lantas mengalir darah segar. Kim Hoi agak kaget, melihat darah mengalir. Bahwa jarum itu ada mengandung racun yang sangat berbisa, Kim Hoi ketahui dengan baik. Tapi ia heran kenapa ia tidak apa-apa apakah jarum itu tidak ada racunnya. Ia coba mencari kedua batang jarum yang jatuh di tanah tadi. Dan apa yang ia saksikan? Tempat di mana dua batang jarum itu terjatuh, rumpuknya nampak kering, dari sini ada membuktikan bahwa jarum tadi memang ada racunnya.